Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami yang sudah mawam Pada sempatan kali ini video kami sampaikan Tentang tata cara melakukan sanggah hasil seleksi administrasi P3K tahun anggaran 2023 Salah satu dasar hukum terkait masalah sanggah ini Ada di Permenpan Rp. 14 tahun 2023 Tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional Sebelum kita lanjutkan membahas secara detail Terkait masalah sanggah Kita coba terlebih dahulu sampaikan Pengertian atau definisi apa itu masa sanggah Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah Yang diberikan kepada pelamar Untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi Baik seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi teknis Dan waktu tanggapan sanggah Dan waktu tanggapan sanggah oleh instansi Untuk memperifikasi kembali Kesesuaian persangatan umum dan khusus Yang ditetapkan instansi dengan dokumen persangatan Yang diajukan pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah Apakah pelamar dapat mengajukan sanggahan setelah pengumuman seleksi Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi Terdapat pelamar yang keberatan Terhadap hasil keputusan instansi Pelamar dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari kalender Setelah pengumuman hasil seleksi dengan login ke halaman SSCISN Jadi paling lama 3 hari kalender setelah pengumuman seleksi Diberikan masa atau waktu sanggah Untuk dasar hukumnya tadi teman-teman Salah satunya ada di perlindungan RBI Nomor 14 tahun 2023 Tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional Kita bacakan pasalnya Yang khusus Kesana Di panggungnya ketiga Masa sanggah hasil seleksi administrasi Pasal 28 Ada 6 ayat disini Menizin saya bacakan Dari ayat pertama 1. Pelamar yang keberatan Terhadap pengumuman hasil seleksi Sebagai mana dimaksud Dalam pasal 26 ayat 3 Silahkan nanti dilihat Pasal 26 ayat 3 nya Dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari Sejak hasil seleksi administrasi diumumkan 2. Sanggahan Sebagai mana dimaksud pada ayat 1 Diajukan melalui SSCISN 3. Pantia seleksi instansi dapat menerima Atau menolak alasan sanggahan Yang dijukan oleh pelamar 4. Pantia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan Sebagai mana dimaksud pada ayat 3 Dalam hal kesalahan bukan Pengasal dari pelamar 5. Dalam hal kesalahan pengasal dari pelamar Pantia seleksi instansi berhak untuk menolak sanggahan Punit 4 Mohon maaf Ayat 4 dan 5 ini saling keterikatan Atau berkaitan teman-teman 6. Dalam hal alasan sanggahan pelamar Sebagai mana dimaksud pada ayat 3 diterima Pantia seleksi instansi mengumumkan Ulang hasil seleksi instansi paling lama 7 hari sejak berakhirnya Waktu pengajuan sanggah Inilah bunyi Pasal 28 terkait masa sanggah Hasil seleksi administrasi Untuk penyesuaian jadwal teman-teman Kemarin ada pengubahan Silahkan nanti dipantau Dilihat secara bengkala Untuk pengumuman hasil seleksi Administrasi terjadwal Tanggal 15 sampai dengan 18 Oktober 2023 Ingat teman-teman dicatat nanti Dilihat kembali Pada tanggal 15 sampai dengan 18 Oktober 2023 Pengumuman hasil seleksi administrasi Nanti login ke SSISN-nya Bagaimana hasilnya Di antara tanggal 15 sampai dengan 18 Oktober 2023 Masa sanggah diberikan waktu 3 hari 19 sampai dengan 21 Oktober 2023 Jawab sanggah diberikan waktu Tanggal 19 sampai dengan 23 Oktober 2023 Pengumuman pasca sanggah Diberikan waktu dari tanggal 22 sampai dengan 28 Oktober 2023 Untuk tata cara sanggah Untuk tata cara sanggah Teman-teman Cara teori-nya Bukan ke teknis Di sini Cara singkatnya Tentunya kita kunjungi Atau kita aksis laman HTTPS SSCN.BKN.GUD.ID Look in Dengan akun masing-masing Di tahun 2023 Bagi yang tidak memenuhi sangat Lostrik yang saya kasih tadi Taut TMS Nanti silakan dilihat Teman-teman Di bagian akhir Pada halaman resum pendapatan Ada nanti pilih Tombol ajukan sanggah Kemudian mengisi Pengumus sanggah Disertai dengan alasan yang Benar Serta unggah Dokumen sebagai bukti dukung Dalam membuat sanggahan Pelambang harus memampingkan alasan yang benar Realistis Tidak mengadada Dan hanya berdasarkan dokumen Yang sebelumnya telah diunggah Dalam penguruti pendapatan Alasan sanggah Yang dirajukan Juga hanya sesuai dengan dokumen Yang sebenarnya Apabila alasan yang sampai Tidak sesuai Pelambang nyatakan bersedia Untuk menanggung akibat Hukuman yang ditumbuhkan Sangat dan ketentuan Masa sanggah Hanya diperbelikan Sebanyak satu kali Pelambang yang tidak lulus Seksi administrasi Padahal menengisum Pendapatan akan ada Pemberitahuan Dinyatakan tidak Moneh sangat Lengkap dengan alasannya Pelambang dapat Mengajukan sanggahan Dengan mengisi Permulir sanggah Disertai alasan sanggah Dan melampingkan dokumen Sebagai bukti pendukung Pelambang diwajibkan Menyampaikan alasan yang benar Tidak mengatakan alasan yang benar Tidak mengadada Analistis Dan hanya berdasarkan dokumen Yang sebelumnya telah diunggah Saat pendaptaran Apabila alasan tidak sesuai Dengan dokumen Sebenarnya Maka pelambang nyatakan Bersedia menerima Sangsi Sanggah hanya bisa dilakukan Apabila kesalahan Mengada di pihak instansi Disini teman-teman Yang perlu diperhatikan Sanggah hanya bisa dilakukan Apabila kesalahan Mengada di pihak instansi Bukan kesalahan Pelambang Atas dokumen Dan perserangan lain Yang dikumpulkan Saat penduduk pendaptaran Instansi berhak Menerima Atau menolak Sanggahan Pelambang Nanti Bagi teman-teman Yang tidak lulus Selisih administrasi Silahkan dilihat Apa kesalahannya Jika bisa Dilakukan sanggah Diusahakan Terlebih dahulu Lakukan sanggah Semoga saja Nanti Bisa Diterima Sanggahannya Dan bisa Dinyatakan lulus Seleksi administrasi Untuk teknis Atau langsung Ke SSCISN Disini Monop tidak bisa Kami sampaikan Tentunya Karena Belum Waktunya Melakukan Sanggahan Belum jadwalnya Jadi sekilas Seperti itu Teman-teman Secara Teori Masalah Tata-tata Tata-tata Sanggah Hasil Seksin yang bisa Nasi P3K Tahun 2023 Semoga Ada Manfaatnya Informasi Yang kami Sampaikan Mohon maaf Jika kami Ada Kekorangan Atau Kesalahannya Dalam Menyampaikan Akhir kata Kami sudah Dengan Wabillahi Taufiq Wahidah Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tata-tata 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 Tata-tata